Afrika Selatan pada Jumat 29 Desember 2023 meminta Mahkamah Internasional atau IJJ segera mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa Israel telah melagar kewajibannya di bawah Konvensi GEDOSIDA 1948. Hal ini terkait tindakan keras Israel terhadap kelompok Palestina Hamas di Gaza. IJJ, yang dikenal sebagai pengadilan dunia, adalah tempat PBB untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Dilansir dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa gugata tersebut tidak berdasar. Pegajuan Afrika Selatan langsung menohok, menduduk Israel melanggar kewajibannya di bawah perjanjian tersebut. Perjanjian itu dibuat setelah Holocaust yang menggolongkan sebagai kejahatan tindakan yang mencoba menghancurkan suatu bangsa secara keseluruhan atau sebagian. Afrika Selatan meminta pengadilan untuk mengeluarkan tindakan sementara atau jangka pendek yang memerintahkan Israel untuk menghentikan kampanye militernya di Gaza. Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Meskipun IJJ di Den Haag dianggap sebagai pengadilan tertinggi PBB, putusannya terkadang diabaikan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!